Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagian penting dari pembelajaran PLC, yaitu diagram ladder. Jadi, di sini kita akan memahami bagaimana diagram ladder mengontrol input dan output dari sebuah sistem PLC. Sebelumnya kita pahami bahwa PLC adalah sebuah pengontrol logika, yang memiliki terminal untuk input dan output, di mana output dari PLC itu dikendalikan oleh sebuah logika yang terprogram di dalam PLC berdasarkan input yang masuk di dalamnya. Nah, untuk membuat sebuah program pengendali berdasarkan logika ini, yang menjadi otak atau inti dari PLC, kita bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Bahasa yang paling sering dipakai adalah diagram ladder, yang akan kita bahas pada video ini. Ada juga yang berupa FBD, atau function block diagram, atau juga bisa berupa structure text, text yang terstruktur, dan sequential logic, logika yang berurutan. Itu beberapa cara pemrograman dalam PLC, tapi yang paling dikenal ada dua, yang pertama diagram ladder, dan yang kedua FBD, atau function block diagram. Nah, sekarang kita pelajari ladder logic, atau diagram ladder yang menjadi bahasa pemrograman paling umum dalam PLC. Nah, sebelum kita mulai, kita pahami dulu beberapa terminologi atau istilah yang biasa dipakai di pemrograman PLC menggunakan diagram ladder. Yang pertama input. Input itu disimbolkan seperti kapasitor dalam elektronika. Itu sebetulnya sebuah simbol yang melambangkan relay. Relay yang normally open. Kalau sudah ada input, dia terbuka relay-nya. Sedangkan yang dicoret itu sama, relay juga, tapi normally close. Artinya sebelum dikasih input, dia sudah kontak duluan. Kemudian, output-nya disimbolkan pada bagian paling kanan dari diagram ladder, sebelum garis batas. Sebelah kanan itu selalu diisi sebagai output-nya. Nah, output ini biasanya disimbolkan dengan huruf key, atau K, singkatan atau simbol dari coil. Coil ini juga relay juga, tapi ada di bagian output. Sedangkan, sebuah garis dalam PLC yang membentuk seperti anak tangga, itu disilakan sebagai rang. Nah, cara membaca program PLC dalam diagram ladder, itu dimulai dari kiri ke kanan, dari batas garis kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah, ya urut-urutannya. Nah, karena merupakan sebuah pemrograman logika, maka basic atau dasar dari pemrograman PLC adalah pengetahuan Anda tentang gerbang-gerbang logika, ya. Yaitu gerbang dasar, N, OR, dan NOT. Nah, pada ilustrasi video kali ini, kita akan menggunakan tombol push button sebagai input dari sistem PLC, dan output-nya kita gunakan sebuah lampu LED atau LED. ya, tombol push button ini kita asumsikan sebagai input diskret, yang nantinya akan disimbolkan dalam diagram ladder sebagai sebuah input logika pada diagram ladder pada sebuah garis rang. Input diskret ini sebetulnya bisa kita perlakukan sebagai input normally close atau normally open, ya. Nah, tergantung kita cara wiringnya bagaimana nanti, ya. Tapi untuk pertama kali kita memprogram di latihan ini, kita asumsikan input tombol push button adalah sebuah input logikal normally open. Artinya, sebelum ditekan, dia tidak kontak dan tidak mengeluarkan logika 1. Baru ketika ditekan, dia akan kontak dan mengeluarkan logika 1. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah diagram ladder yang menirukan sebuah gerbang N. Ya, Anda tahu, gerbang N adalah gerbang di mana hanya akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya berlogika 1. Untuk membentuk sebuah gerbang N seperti itu, maka kita susun logikal inputnya yang normally open itu, kita susun berjajar seri, ya. Nah, dengan dijajarkan seri seperti itu, maka hanya ketika inputnya berlogika 1, maka outputnya, yaitu coil yang ada di bagian kanan, itu baru berlogika 1. Tapi, jika salah satu saja inputnya berlogika 0, maka outputnya juga pasti berlogika 0. Selanjutnya, Anda lihat animasi yang ada di video ini, ya. Terima kasih telah menonton!